Oke guys, sekarang ketemu lagi dengan saya, Mitchell. Dan kali ini, aku ada di Maestro Musik. Kalau teman-teman lihat. Nah itu, Maestro Musik. Kebalik ya pasti, pasti kebalik. Jadi, teman-teman mesti lihat aja. M-A-E-S-T-R-O Musik. Maestro Musik. Maestro Musik Surabaya. Dan kali ini, aku mau ketemu dengan pemilik Maestro Musik. Namanya Bapak Michael. Oke, dikarenakan... Aku buka aja ya. Dikarenakan memang wajib untuk pakai masker di Surabaya. Karena kalau tidak pakai masker, katanya kena dendah. Dan berhubung, saya sudah 4 bulan atau 5 bulan ini. Hampir 5 bulan. Tidak potong rambut. Jadi rambut sudah panjang. Anyway, sekarang aku sudah ada di depan Maestro Musik. Dan ini, sekarang aku pengen ngomongin tentang gimana ke depannya nanti. Jadi, kita bakal collapse. Jadi, aku dengan Michael Maestro, bakal collapse. Jadi, akan membahas tentang sound. Pastinya tentang sound. Dan akan membahas tentang apa aja sih yang teman-teman pengen tahu dari Maestro Musik ini terutama. Lalu ada apa aja selain Maestro Musik? Selain itu, ada juga nanti beberapa hal lah. Cuman aku nggak bisa ngomongin sekarang di sini. Ya, karena kita belum ngomong-ngomong lebih lengkap lagi. Strateginya dan lain-lain. Tapi, teman-teman bisa lihat dulu keadaan luar dari Maestro Musik. Nah, jalannya jalan apa? Di sini ini jalan Raya Kupang Jaya. Di sini ini jalan Raya Kupang Jaya. Oke, betul. Jalan Raya Kupang Jaya, Surabaya ya. Oke. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini lupa yang ini ya. Pas di pinggir jalan. Jadi, teman-teman pasti nggak susah. Menemukan tempat ini. Salah satu toko alat musik yang memang lengkap. Dan harganya memang bersaing. Atau nggak? Lalu merek-merek apa aja sih yang dia pegang di sini? Aku akan shoot tampilan luarnya dari toko ini. Nanti teman-teman bisa ikutin terus. Jangan di-skip. Nanti kehilangan informasi. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys. Sekarang aku udah sampai ke dalam. Dalamnya Maestro. Dan kalau teman-teman lihat di sini. Barang-barangnya lengkap ya. Ya banyak sih. Banyak banget. Terus. Ini sekarang kita udah. Tadi panjang lebar ngomong-ngomong tentang untuk konten di YouTube. Dan ini sekarang coba untuk masuk ke ruangan yang nanti tempat kita nge-review. Nge-review barangnya ya. Jadi ini spoiler aja buat teman-teman. Ini ayo kita masuk. Oh ini kedapa. Oh ini kedapa yang mana ini? Ini lebih bagus sih. Ini lighting-nya putih. Itu kan nanti tinggal letak-letak. Nah ini ruangan sentapak ya. Yes. Oke loh. Siapa? Bikari emang. Bagus ini misalnya. Ini speaker ini kalau di-review juga bagus. Bikari. Bikari. Bisa. Bisa. Mau ini drum. Drum itu enggak. Aku punya drum yang bisa siap pokok. Ada. Ada. Belanda. Kamu mau drum, aku sih apa? Drumku sih. Gretik USA. Apa kabar? Aku siap pokok. Jadi aku bisa pokok. Aku punya drum, aku hari-hari. ini bisa dipukul iya oke iyon suruh mukul? boleh kamu mukul? boleh kamu apa? boleh kabel oleh kabel itu jualan kenapa gak yang jadi iya loh ini kayak gini loh hari beli dari Amazon ini? ini ini aku mau bikin video ini pakai ini 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 masuk di ini 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 iya sih ini 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 aku pengen bikin terus ini bro yang aku pernah ngomong itu tentang podcast itu aku juga kepikiran kepikiran oke guys jadi aku udah selesai dari dalam udah selesai ketemu dengan Michael Metro juga lalu aku udah lihat ruangannya ruangan dimana nanti kita akan review ruangannya bagus kedap suara banget dan ditunggu aja ya videonya masih seru video-videonya tutorial-tutorialnya juga pasti seru teman-teman tungguin jangan jangan kelewatan make sure kalian klik tombol lonceng supaya kalian tahu ada video apa aja nanti oke guys see you